Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, channel nasib dan hoki akan mempersembahkan video mengenai ciri-ciri orang yang dihormati dan disegani oleh makhluk halus. Kita semua sudah paham, bahwa manusia bukanlah satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang hidup di atas bumi ini. Namun, ada makhluk dari golongan bangsa lain yang hidup berdampingan dengan kita, yaitu bangsa makhluk halus. Kehidupan manusia dengan makhluk halus hanya dipisahkan oleh selaput dimensi yang sangat tipis. Oleh sebab itulah, mereka mudah masuk ke dalam dimensi manusia dan begitu juga sebaliknya. Dalam interaksinya yang begitu dekat ini, ternyata ada beberapa golongan manusia yang memiliki aura tertentu yang membuat para makhluk halus menjadi begitu segan bahkan hormat kepada mereka. Aura tersebut timbul dan terbentuk disebabkan oleh banyak faktor, baik itu faktor alami bawaan lahir, ataupun karena sifat dan perbuatan dari manusianya itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak ciri-ciri orang yang dihormati atau disegani oleh makhluk halus berikut ini. Namun, jangan lupa juga untuk subscribe channel Nasib dan Hoki serta memberikan jempol. Ciri orang yang dihormati dan disegani makhluk halus yang pertama, adalah orang tersebut memiliki hodam pendamping yang berusia sepuh. Jika Panjenengan memiliki hodam pendamping yang berusia sepuh, katakanlah berusia seribu tahun, maka baik disadari ataupun tidak, Panjenengan adalah orang yang dihormati oleh makhluk halus karena kehadiran hodam pendamping tersebut. Makhluk halus yang berusia lebih muda dari hodam pendamping Panjenengan, dipastikan akan mundur atau kalah jika ingin mengganggu atau mengadu kesaktian, hodam yang berusia sepuh memiliki kesaktian dan energi yang lebih besar dibandingkan hodam yang berusia di bawahnya. Meskipun hodam pendamping yang sudah sepuh memiliki kesaktian dan kedikdayaan besar, mereka sangat bijaksana dan mengayomi, energi mereka juga lebih halus dan juga adem. Ciri orang yang dihormati makhluk halus yang kedua, adalah memiliki garis keturunan dari orang yang bukan sembarangan. Tidak bisa dipungkiri bahwa garis darah atau keturunan adalah faktor yang paling banyak melahirkan orang yang hebat dan sakti, seperti keturunan para raja, orang yang dianggap suci, dan sebagainya. Jika Panjenengan memiliki darah keturunan dari leluhur seperti yang disebutkan tadi, maka Panjenengan sedikit banyak akan mewarisi bakat kesaktian yang mereka miliki, Panjenengan termasuk orang yang dihormati dan disegani makhluk halus. Memiliki darah keturunan yang demikian, akan mempermudah Panjenengan dalam menguasai hal-hal yang bersifat spiritual, bahkan terkadang tanpa mempelajarinya terlebih dahulu. Ciri orang yang dihormati makhluk gaib yang ketiga, adalah memiliki ilmu agama atau spiritual yang mumpuni. Seseorang yang rajin beribadah, belum tentu memiliki spiritual yang mumpuni, ibadah dan nilai-nilai ajarannya haruslah benar-benar dijadikan suatu kesatuan dari kehidupan. Agama pada sejatinya, dipergunakan sebagai batasan atau pengatur bagi diri kita sendiri agar terjauh dari perbuatan dosa, pemahaman agama yang baik dan melakukan berbagai ritualnya untuk kebaikan, akan menjadikan seseorang memiliki spiritual yang kuat. Seseorang yang demikian biasanya akan memiliki daya batin dan pancaran aura yang berbeda dari orang kebanyakan, hal tersebut juga akan membuat dirinya disegani dan dihormati oleh para makhluk halus. Ciri orang yang dihormati makhluk gaib yang keempat, adalah orang tersebut biasanya bersifat pendiam. Panjenengan pasti juga setuju jika dikatakan bahwa orang yang pendiam justru lebih berbahaya dibandingkan mereka yang suka banyak bicara. Orang yang pendiam akan lebih suka menyendiri, mereka jarang sekali untuk ikut campur dengan masalah orang lain. Mereka juga akan lebih menjaga sikap dimanapun berada. Rahasia orang pendiam paling besar adalah bahwa mereka akan lebih mudah menjalin koneksi dengan alam semesta, dan jika mau belajar, mereka akan lebih mudah terhubung dengan diri sejatinya. Ciri orang yang dihormati atau disegani makhluk gaib yang kelima, adalah orang tersebut mampu menguasai emosinya. Mampu menguasai emosi, dalam hal ini termasuk juga mampu mengendalikan hawa nafsunya. Hawa nafsu di dalam diri kita sejatinya adalah setan yang harus bisa ditundukkan. Menguasai emosi dan hawa nafsu tidaklah mudah. Hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama serta latihan yang konsisten. Ketika panjenengan berhasil berada pada level tersebut, maka panjenengan akan memiliki spiritual termasuk juga keimanan yang sangat kuat. Panjenengan otomatis mampu membentengi diri dari godaan-godaan, dan hal itu tentunya akan membuat panjenengan dihormati oleh makhluk halus. Ciri orang yang dihormati dan disegani makhluk gaib yang ke-6, adalah orang tersebut memiliki perilaku yang sopan dan santun. Rasa hormat adalah sesuatu yang timbul dan dihasilkan dari tindak tanduk serta perkataan kita kepada orang lain. Singkatnya, jika kita ingin dihormati, maka kita pun juga harus menghormati. Hal itu juga berlaku sama di dunia makhluk halus. Jika panjenengan memiliki rasa sopan santun serta menjaga sikap dan tutur kata dengan baik, terutama di tempat angker atau sakral, maka para entitas gaib yang berada di tempat itu juga akan menghormati panjenengan. Panjenengan bisa menunjukkan rasa hormat kepada mereka yang tidak terlihat dengan cara melakukan uluk salam terlebih dahulu, terutama ketika berada di suatu tempat yang dianggap mistis. Selain itu, sebaiknya panjenengan juga tidak memikirkan hal-hal yang negatif dan tabu di tempat tersebut, makhluk halus memiliki kemampuan untuk membaca dan menerawang segala sesuatu yang ada di pikiran panjenengan. Kemudian ciri orang yang dihormati makhluk halus yang ke-7, mereka memiliki sifat wolas asih kepada semua makhluk. Rasa wolas asih, terutama kepada musuh atau orang yang membenci panjenengan adalah tanda memiliki pemahaman agama dan spiritual yang sangat baik. Wolas asih yang tidak bersyarat, akan bisa dirasakan oleh semua makhluk yang ada di sekitar panjenengan, baik itu sesama manusia, binatang, tumbuhan, dan juga makhluk halus. Sifat wolas asih yang demikian bahkan dianggap sebagai pencapaian tertinggi dalam menekuni ilmu spiritual, dan hal tersebut akan membuat makhluk halus menghormati panjenengan. Ciri orang yang dihormati makhluk gaib yang ke-8, adalah mereka memiliki firasat dan intuisi tajam. Pernahkah panjenengan berpikir bahwa intuisi yang datang kepada panjenengan salah satunya bisa berasal dari bisikan makhluk halus, entah itu dari hodam, korin leluhur, sedulur papat, dan lain sebagainya. Makhluk halus tersebut, membisikan firasat yang menjadi intuisi sebagai wujud bahwa mereka menghormati dan ingin membantu panjenengan, namun panjenengan juga harus waspada terhadap bisikan yang sifatnya negatif, karena banyak dari makhluk halus sifatnya adalah manipulatif. Itulah tadi video singkat dari channel Nasib dan Hoki tentang 8 ciri orang yang dihormati makhluk gaib, semoga dapat menambah wawasan baru bagi kita semua. Seperti biasa sebagai penutup, admin panjatkan doa bagi panjenengan sekeluarga, agar apa yang menjadi penggayuhan atau cita-cita akan tercapai di tahun ini. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!